Hai assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Mardalius di channel padang tutorial pada video sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan basic editing ya menggunakan Adobe Premiere Pro CC Oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu untuk mendukung channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami selanjutnya Oke kita langsung aja kita disini belajar basic dulu nah di basic ini kita belum melakukan bagaimana cara buat efek-efek ya efek atau slide atau transisi atau yang berhubungan dengan efek-efek dan lain-lainnya kita belajar dulu basicnya ya Nah di sini kita buka dulu untuk Adobe Premiere Pro nya nah kemudian teman-teman jangan lupa eh siapkan video-video yang mau diedit ya Nah sini saya udah siapkan video ini video-video yang saya siapkan itu kemarin video itu dari kampus saya sendiri telah ini ya eh segini Nah sekarang saya gunakan aja video yang sudah saya ambil ini sebagai sampelnya nah file open project new project ya new project nah oke di sini jadi teman-teman sesuaikan aja eh nama projectnya saya buat padang tutorial aja tutorial Adobe ya nah lokasi penyimpanannya itu saya arahkan aja di sini oke nah ini eh nah jadi yang yang perlu teman-teman ganti nama sama eh kasih videonya ya kemudian klik oke aja oke kemudian eh kita di tab editing ya jadi pastikan sudah ada empat layar ya di sini itu bagian timeline program source sama project Oke sekarang kita coba import klik kanan bisa import atau bisa teman-teman langsung drag and drop aja ini saya coba drag and drop ya di saya ambil video pertamanya ini Oke ini video pertama saya masukkan beberapa video ini video kedua dan ini video ketiga Oke cukup tiga video aja dulu yang kita yang kita tambahkan ya teman-teman nah tiga video ya oke nah kemudian mungkin teman-teman bisa masukkan musik ya di sini saya masukkan musik nah saya masukkan ini aja musiknya ini oke dua aja ya saya masukkan dua oke nah kemudian oke nah kemudian oke jadi musik sama video aja dulu ya jadi kita belajar basicnya nah di sini kita butuh sebuah timeline sequence baru jadi kita harus buat sequence ya untuk video ini nah untuk buat sequence ya bisa ya teman-teman klik sini sequence atau sequence klik ini sequence ya setting bisa salah klik di sini nih sequence nah disini ya saya nih disini atau klik kanan juga bisa disini nya item sequence atau disini oh disini kita buat sequence baru sequence nah eh jadi eh ketersediaan free resetnya itu bisa teman-teman pilih ya nah disini kalau menggunakan DSL kamera digital SLR jadi gunakan pilih aja SLR yang mana resolusinya berapa nah jadi karena saya menggunakan handphone jadi disini nggak ada pilihan handphonenya kita cukup klik setting jadi kalau ada handphone pilih aja handphone ya nah disini setting nah kita gunakan modenya custom aja jadi custom itu bisa untuk semua ya custom nah nah disini fps nya berapa tembesnya itu disini rata-rata video saya itu fps nya 60 ya jadi kita gunakan 60 kita gunakan 60 fps ya 60 oke nah frame size nya nah untuk mengecek frame size itu bisa teman-teman buka videonya ya buka videonya eh di video klinik nah bisa Klik Kanan video Klik Kanan properties nah nah lihat di detail ya itu frame wide frame height berarti 1920 1920 oke nah bagi yang lebih lebar dari ini atau kurang dari ini jadi teman-teman sesuai kan aja kemudian frame height nya itu eh 1040 ya jadi oke oke ya jadi ini udah sesuai udah sesuai udah sesuai udah sesuai udah sesuai nah ini eh square aja ini juga ini ya default aja ya semua ini juga ini 60 fps oke nah ini juga udah ya nah oke kalau udah jadi yang teman-teman ganti cuma itu aja nah ini buat apa ya ya misalnya nama screen nya piknik ya piknik misalnya oke nah disini nah kalau screen nya udah kita buat jadi akan tampil disini timeline nya ya timeline jadi kita masukkan seluruh video yang kita potong-potong atau mau disatukan yang mau di edit ke timeline ini nah kemudian program ini itu hasilnya ya hasil dari timeline ini oke oke kita coba ya nah akhirnya saya mulai dari sini ya kita lihat kita munculkan cash source jadi caranya cukup di klik ini berklik nah jadi muncul ini ya nah oke ini ada video oke mungkin saya mulai dari video ini aja biar lebih bagus yang ini oke oke saya mulai dari sini nah jadi teman-teman mau ngambilnya dari mana ya jadi silakan aja mulai start ngambilnya nah ini bisa kita share ya jadi ada nampak perubahannya oke nah ini play resolution itu makin kecil itu makin halus deh ya kalau nggak sanggup speknya akan satu seteng aja nah seperti ini nah jadi saya mulai dari sini nah jadi di klik ini ya kita tandai mulai dari sini oke nah kemudian jadi kita mulai videonya dari sini kemudian kita akhiri videonya misalnya saya ngambil sampai sini aja oke sampai sini oke ya nah kita tandai lagi nah udah dipotongnya nah kemudian kita bisa tarik ke timeline nah cara nariknya itu cukup di drag and drop aja nah ini khusus untuk audio only karena ini hanya untuk video only ya nah oke tarik ke sini kemudian nah masuk ke sini ya nah yang di bawah ini itu nggak bisa karena di bawah semua yang di bawah ini itu untuk khusus untuk audio yang di atasnya itu khusus untuk video oke nah ini keep ya nih keep ya keep existing setting ya oke kita keep aja oke seperti ini nah jadi kita bisa lihat hasilnya nah seperti ini ya oke ini tanpa suara nah kalau mau masukkan suara itu bisa ambil aja suaranya ini ya ditambahkan bawah ini ya oke ya jadi gitu ya teman-teman caranya nah kalau mau menyatukan suara itu di link ya link nah seperti itu nah jadi dia menyatu ya kalau satu video dengan mempunyai suara originalnya ya misalnya ini jadi suara dari suara asli dari videonya jadi kalau kalau tadi kan terpisah ya jadi kalau kita ingin hapus salah satu misalnya gini di unlink aja unlink maka kita bisa hapus salah satu ya jadi gitu ya jika ada video dan audionya terkait ya karena ini agak video sinematik ya jadi karena ini saya membuat video sinematik jadi kita mungkin nggak perlu audionya oke hanya gara videonya aja jadi saya hapus aja ini ya nah kalau teman-teman ingin masukkan musik itu bisa masukkan aja musik nah seperti ini nah misalnya saya masukkan musik ini jadi kita tambahkan di bawah ini ya nah seperti ini ya bagaimana kalau ingin menambahkan musik ya seperti ini oke nah oke nah karena musiknya terlalu panjang oke nah ini bisa kita geser-geser ya nah bisa kita padatkan ya ya jadi untuk meringkasnya kalau kita geser ke kanan ya ke kiri itu semakin detail ya isiannya spares sepersekian mili detik ya nah kalau ini sepersekian detik pergerakannya oke seperti ini aja nah seperti ini oke nah ini juga bisa ya kita untuk geser-geser disini ambil ini ya nah oke jadi seperti itu nah kalau udah coba kita play nah jadi hasilnya seperti ini ya nah gitu oke nah kalau mau nambah video lagi bisa kita pilih aja ini klik oke saya mau ambil video kita cek lagi videonya nah nah saya mulainya dari nah dari sini misalnya saya maunya dari sini oke kemudian sampai ini ya oke sampai ini kita tandai kemudian kita tarik videonya aja dari sini oke ini coba saya begini kan oke nah oke jadi saya mau ambil video yang lain yang lain oke seperti ini oke nah ini kita coba play nah seperti ini oke nah oke nah seperti ini ya oke jadi saya mengambilnya dari sini sampai sini oke kita tarik nah oke nah karena video ini nah karena audio ini terlalu kelebihannya terlebih seperti ini jadi ini cukup kita potong dengan cara menarik aja ke sini oke seperti ini ya oke kita mulai nah seperti ini hasilnya oke nah ini ada oke nah sini ya teman nah jadi itu basicnya nah oke nah jadi bagaimana cara kita menurunkan volume dari audionya jadi bisa teman-teman klik di sini ya klik double klik nah maka akan tampak seperti ini ya berupa audio nah ini bisa kita putar ya nah saat kita turun ke plumenya ini bisa gunakan pilih tab nah pilih tab efek kontrol jadi ini ada plume ya nah seperti ini nah level ya level bisa eh bukan bukan di sini ah ini ya tadi seperti ini ya di saat kita nah ini coba kita play play dulu play nah ini ya kita turunkan frekuensinya nah seperti itu kalau kita naikkan nah seperti itu ya nah dan begitu pun audio 2 audio 3 juga jika ada nanti audio 2 atau audio 3 nya nah biasanya itu kalau suaranya ada dua ya misalnya video tutorial saya contohkan video tutorial ya oke saya contohkan ini kan hanya video eh cinematic aja jadi nggak ada suara lain dari videonya ini kita ambil gambar yang bergerak aja kemudian tambahkan musik nah bagaimana kalau kita ingin membuat video tutorial nah disini saya membuat video tutorial oke saya saya bukan mungkin nggak video tutorial atau video review video-video lain disini saya masukkan video saya nah ini oke nah ini ya ini ada video ini nah ini ini nah ini ya oke nah ini dari segi di sini ya jadi ini saya hapus lagi ya jadi saya mau menambahkan juga video sama audionya nah kalau kita mau ngambil video sama audionya itu bisa kita mau ngambilnya misalnya dari sini ya atau semuanya juga boleh nah jadi teman-teman sesuaikan aja kemudian sampai sini disini aja oke kemudian bisa teman-teman tarik ya ini bisa ditarik sini oke 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 nah kalau kita tarik ya jadi seperti ini nah oke ya nah ini ini yang di bawah itu audionya yang di atas videonya oke jadi kalau mau apa jadi ini kosong jadi ini kita pindahkan bawah ya biar bagus nah kita tarik sini dan biar ini ikut ya oke seperti ini nah ini ya jadi kita mau ada back sound seperti ini oke sementara ada juga suara misal mungkin kita mau mereview atau mau gimana ya karena ada dua suara tuh jadi harus ada yang satu kita turunkan yang satu kita naikkan jadi cara menaikkan prevensinya dua suara ini mungkin itu sesuai kondisinya jadi teman-teman sesuai karena aja nanti nah ini ini double click aja kemudian kita ke ini ya audio clip ya jadi bisa di sini lah play di sini maka akan ada tiga sini ya jadi ini ada audio 1 audio 2 coba kita lihat ini audio 1 ini apa nah audio 1 ini berarti suara dari videonya audio 2 itu back sound jadi ini kita naikkan biar jelas ini ya nah itu berbeda jadi suara musik ini kita turunkan nah ini kita turunkan lagi jadi sesuai kan aja gimana enaknya ya nah mungkin agak halus sedikit suaranya nah ini atau seperti ini biasanya saya buat itu berkisar antara 13 ya 13 ini 13 ini nah ini bisa nah ini ya seperti ini yang berbeda di 2018 nah teman-teman jadi seperti itu caranya teman-teman sesuaikan aja nanti teman-teman oh mungkin terlalu keras kita turunkan lagi nah kemudian untuk oke oke jadi caranya teman-teman nanti stop nah ini nanti disesuaikan aja sesuai kebutuhannya gimana nah ini mungkin tambahkan lagi mau nambahkan audio lagi juga bisa misalnya summer ya bakal aja kesini oke 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 nah nanti juga nah ini kan terluka keras jadi kita double click lagi beli ini summer ya nah ini kita turunkan ya berapa tadi oke oke ini ya oke ya jadi jadi caranya tuh ngedit ya audio nah seperti ini yang videonya beser oke 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 nah kalau tahun 2019 itu ada tulisan apa lagi satu tahun produksi 2019 oke nah nah jadi seninnya udah kita masukkan audio-audio nya setelah kita susun ya ke timeline nya di sini di screen sini nah kita lihat sini udah mungkin udah rasa cukup ya rasanya ya nah sekarang kita mau render ya kita render dan siap untuk dipublish mungkin di YouTube atau di mana lah atau untuk di upload ya nah setelah nah mungkin ini udah selesai ya kita anggap aja dulu ini udah selesai video-video ini kita edit nah klik menu file nah jadi kita export ya export kemudian pilih media export media ya nah nanti ada muncul seperti ini nah ini tampilannya ya nah jadi formatnya itu format pilih H bukan AVI bukan BMP atau GIF nah ini format yang direkomendasikan oleh YouTube ya YouTube jadi pilih H 264 oke nah kemudian ini ini kayak gini aja ya jadi satu lagi mungkin untuk audio audio ini ACC ya oke udah ACC oke nah audio kualitasnya jadi teman-teman secara medium atau high oke nah ini videonya ya basic videonya di match kan aja di match gunakan match nah kalau udah jadi bisa teman-teman nah ini estimasi file size ukuran file setelah dirender ya ini estimasinya berapa jadi sekitar ini hasil file yang sudah kita render nanti yang sudah kita edit dan hasil yang udah kita gabung nah jadi setting ini ini jadi teman-teman sesuaikan aja nanti ya oke nah setelah ini teman-teman bisa klik export ya export nah kita tunggu ini dia mengkalkulasikan atau menghitung berapa estimasi waktunya yang diperlukan untuk merender video ini ya oke oke kemudian nah ini dia mulai merender ya jadi kita tunggu aja sampai selesai kalau sudah selesai nanti baru videonya siap di upload ya teman-teman nah oh iya saya cancel aja ini ya nah oke ya teman-teman nah untuk hasil video ya untuk hasil nah itu bisa teman-teman cek di langsung di nah disini ya output file-nya ini ya nama file-nya misalnya apa teman-teman ingin buat nah arahkan ya jadi bagaimana ingin di export jadi digelit aja output name ini kemudian misalnya di download nah buat nama file-nya apa kemudian save jadi gitu ya oke oke sampai sini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh